Intro Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya, saudara semua, selalu ada dalam keadaan yang baik Sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Bapak yang baik, yang selalu mengasihi, setia kepada kami Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam hari hingga pagi hari ini Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan Kami percaya rencana Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kami Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Jam hati kami, supaya kami mengerti apa maksud kehendak-Mu Dan kami mau taat melakukan firman-Mu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Haleluya, Amen Sudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Filipi Pasal yang pertama Sudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini Saya akan membaca Filipi Pasal 1 ayat 21-24 Tertulis demikian Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu Aku didesak dari dua pihak Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus Itu memang jauh lebih baik Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu Sudara dikasih Tuhan, hanya sekedar hidup saja tanpa mengerti tujuan keberadaan kita Akan membuat kita kehilangan arah dan merasa kosong tidak berarti Kita semua perlu mengerti mengapa kita ada di bumi ini Orang-orang yang bergabung di kemiliteran untuk menjadi prajurit Rata-rata mengatakan bahwa tujuan mereka masuk ke tentaraan Karena ingin mengabdi kepada bangsa dan negara Tidak dapat dipungkiri bahwa menjadi seorang tentara yang maju ke medan perang Merupakan sebuah pengabdian yang besar Karena di dalamnya harus ada kerelaan berkorban jiwa dan raga Tujuan hidup mereka saat berada di pertempuran Adalah untuk melakukan yang terbaik bagi negara yang mereka layani Sekalipun harus mati, mereka tetap akan siap dan bangga menghadapinya Sikap pengabdian seperti inilah yang hendaknya kita juga miliki terhadap Tuhan Dalam Filipi 1 ayat 21 tertulis Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Hidup yang kita jalani ini saudara Mempunyai satu tujuan sekaligus alasan Yaitu untuk Tuhan Siapa yang disebut Kristus dalam ayat ini Tidak lain adalah Tuhan Yesus Dan siapakah Tuhan Yesus Dia adalah Tuhan Allah pencipta dunia Pencipta alam semesta ini Yang telah datang sebagai manusia Dialah alasan kita hidup di bumi ini Rasul Paulus sebenarnya bisa memilih untuk mengabdikan dirinya Untuk hal-hal lain yang nampak dan terasa lebih menyenangkan bagi dirinya secara dunia Karena mengikuti dan melayani Tuhan Yesus Telah menyebabkannya di penjara Dan mengalami banyak penderitaan Tapi ia tidak memikirkan hal yang lain Selain untuk menjalani hidupnya bagi Tuhan Dalam ayat 21 tertulis bahwa Mati adalah keuntungan Kematian tidak menjadi sesuatu yang menakutkan baginya Sebagai orang percaya Kita perlu memandang kematian Seperti apa yang dituliskan dalam ayat ini Bahwa kematian adalah sebuah keuntungan Mengapa saudara? Karena Tuhan sudah menjamin kehidupan saudara dan saya Dalam kekekalan bersama Tuhan di sorga Tapi saudara yang dikasih Tuhan Kita tidak bisa seenaknya sendiri Memilih untuk mati dan meninggalkan dunia ini Masalah dan penderitaan Jangan membuat kita ingin mengambil jalan pintas Dan meninggalkan kehidupan di bumi ini Dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Kalau kita harus ada di dunia ini Itu berarti bahwa kita harus bekerja Menghasilkan buah Ada banyak orang yang belum mengerti Alasan keberadaan dirinya di bumi Sebagian berusaha mencari kebahagiaan melalui pekerjaan Sehingga bekerja mati-matian Sampai melupakan keluarga Ada yang mencari kebahagiaan melalui pasangan hidup Sehingga segala galanya dikorbankan demi pasangan hidupnya Ada yang mencari kebahagiaan melalui kekayaan Sehingga segala hal dihalalkan Sebagian orang lagi berusaha mengejar-ngejar impian Dan cita-cita hidupnya Tanpa mengetahui apa sebenarnya alasan dari itu semua Ada yang hidupnya sekedar hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain Sudara yang dikasih Tuhan Kita boleh bekerja Kita boleh berusaha Kita boleh punya ambisi Tapi tentu ambisi yang benar Dan dalam semuanya itu Sudara kita perlu menyadari Bahwa tujuan dan alasan kita ada di dunia Adalah untuk mengabdi kepada Tuhan Wujud dari pengabdian kita kepada Tuhan Dinyatakan dalam bentuk bekerja Memberi buah Serta melayani sesama Sebagaimana tertulis dalam ayat 22 dan 24 Dari Filipi pasal 1 ini Sudara yang dikasih Tuhan Mari kita ketahui dan sadari pada saat ini Bahwa hidup kita di dunia ini Mempunyai tujuan yang mulia Yaitu untuk mengabdi dan melayani Tuhan Segala sesuatunya adalah untuk Tuhan Termasuk hidup kita Selama kita ada di bumi ini Teruslah bekerja menghasilkan buah Yang dikehendaki Tuhan Dan layanilah orang-orang yang Tuhan percayakan Dengan karunia dan talenta yang kita miliki Dengan mengerti tujuan dan alasan hidup kita Maka kita akan terfokus Dan dapat menjalani hidup ini Dengan penuh semangat Dan sukacita Karena kita tahu Bahwa kita hidup bagi Tuhan Mari kita berdoa sudara Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh mengucap syukur untuk kefirmanmu Yang menyadarkan kami Memberikan kami pengertian bahwa Keberadaan kami di dunia ini Adalah hanya untuk Tuhan Segala sesuatu berasal daripadamu Dan segala sesuatu adalah untukmu Tuhan Termasuk hidup kami Karena itu kami mau pakai hidup kami ini Untuk melakukan kehendakmu Untuk mengabdi kepadamu ya Tuhan Untuk sepenuhnya berserah pada pimpinan Tuhan Apa yang Tuhan mau kami lakukan Itulah yang akan kami kerjakan Tolong kami Tuhan Pimpin kami selalu Untuk kami berjalan Seturut dengan kehendakmu Berkati kami di sepanjang hari ini Pimpin kami dalam segala aktivitas kami Berikan kami hikmatmu Tuhan Dan jadikanlah hidup kami ini ya Tuhan Sebagai alatmu Untuk menyatakan kemuliaanmu Lawatlah setiap kami ya Tuhan Yang sedang dalam pergumulan Masalah sakit penyakit Agar Tuhan menyatakan pertolonganmu Kesembuhan Mujisat atas setiap kami Kami percaya Tuhan Engkau tidak membiarkan kami Tapi Engkau akan melimpahkan Berkatmu Pertolonganmu Atas kami semua Terima kasih ya Tuhan Kami percaya kami alami kemenangan Kami alami sukacita Dan berkat-berkat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya